Percepatan vaksinasi nasional bagi pelajar di Surabaya juga dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Sebanyak 570 siswa SMA 17 Agustus 1945 Surabaya dari mulai kelas 10 hingga 12 mengikuti vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi bagi para pelajar dilakukan untuk membentuk herd immunity di tengah upaya mengejar ketertinggalan dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah berlangsung sepekan. Selain itu vaksinasi bagi para siswa maupun guru dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi setelah vaksinasi langsung kita akan membuat sudah kita buat questionnaire buat angket bahwa orang tua yang setuju dan tidak setuju tentang tatap muka. Nah, yang tidak setuju tentang tatap muka tetap berlangsung daring. Kemudian yang setuju tentang tatap muka nanti kita bagi dua, kita selang-seling per dua minggu. Anak masuk yang nomor ganjil, nomor genap tetap daring di rumah.